Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anakku mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan ya meskipun kita tidak bisa belajar secara tetap muka mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar kali ini pelajaran matematika kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar nah untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar ada dua pokobahasan yang pertama bilangan berpangkat bilangan bulat dan yang kedua bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan nah untuk bilangan berpangkat bilangan bulat ini ada tujuh su pokobahasan yang akan kita pelajari yang pertama pengertian perpangkatan bilangan yang kedua yang kedua bilangan berpangkat bilangan bulat yang ketiga operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat dan yang keempat perkalian pada perpangkatan yang kelima pembagian pada perpangkatan yang keenam bentuk baku bilangan dan yang ketujuh perpersamaan pangkat sederhana namun untuk pembelajaran kali ini tidak semua kita pelajari kita hanya membahas sub pokobahasan satu dua dan tiga saja nah kita mulai ya untuk pengertian perpangkatan bilangan apa sih perpangkatan itu perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama nah contohnya ini A pangkat N A nya itu disebut dengan bilangan poko atau basis dan N nya ini disebut dengan pangkat atau eksponen dan A pangkat N dibacanya A pangkat N contohnya tiga pangkat dua apa artinya atau nyatakan dalam bentuk perkalian berulang artinya tiga pangkat dua itu tiga kali tiga jadi perkalian berulang dari angka tiga sebanyak dua kali begitu pun untuk empat pangkat tiga artinya empat kali empat kali empat sebanyak tiga kali dan ini untuk negatif dua pangkat lima sama yaitu perkalian berulang dari bilangan negatif dua sebanyak lima kali untuk negatif enam pangkat empat yaitu perkalian berulang dari bilangan negatif enam sebanyak empat kali mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya tentang pengertian perpangkatan bilangan nah kita ke nomor dua yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat ada dua pada perpangkatan bilangan bulat yang pertama kalau bilangan bulat itu dipangkatkan 0 A dipangkatkan 0 sama dengan satu hasilnya jadi berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya satu untuk yang kedua bilangan berpangkat negatif nah ini contohnya A pangkat negatif N kalau diubah supaya pangkatnya tidak negatif maka menggunakan 1 per A pangkat N begitu pun untuk pecahan A per B pangkat negatif N ini diubah jadi 1 per A per B pangkat N atau kalau disederhanakan menjadi B per A pangkat N nah itu untuk bilangan berpangkat bilangan bulat sekarang yang ketiga oh maaf masih contoh ke contohnya dulu ya biar kalian faham tentukan hasilnya dari 3 pangkat 0 berarti hasilnya 1 untuk negatif 2 pangkat 0 hasilnya 1 nah contoh berikutnya nyatakan dalam bentuk pangkat positif tadinya kan 3 pangkat negatif 2 ini pangkatnya negatif diubah supaya positif jadi 1 per 3 pangkat 2 hasilnya 1 per 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 hasilnya 9 negatif 2 pangkat negatif 3 artinya kalau diubah ke pangkat positif jadi 1 per negatif 2 pangkat 3 sama dengan 1 per negatif 8 mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya yang ketiga sekarang dalam perpangkatan urutan yang harus dikerjakan dulu yang pertama itu operasi dalam kurung itu yang harus pertama sekali dikerjakan yang kedua operasi perpangkatan yang ketiga operasi perkalian atau pembagian yang keempat operasi penjumlahan dan pengurangan nah kalian bisa pelajari juga di buku paket yang telah dibagikan tentang bilangan berpangkat dari subpokobahasan 1 sampai 3 nah ini silahkan kerjakan contoh soalnya dengan mengikuti aturan tadi tentang pengerjaan bilangan berpangkat dalam operasi hitung dalam bilangan berpangkat hasilnya silahkan kalian upload foto ke dalam foto tugasnya ke dalam link padlet yang telah diberikan hanya itu yang bisa ibu sampaikan untuk kali ini mudah-mudahan kalian dapat memahaminya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh